Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali telah bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi untuk membahas nasib Liga 2 2022-2023. Usai bertemu Jokowi, Menpora isyaratkan progres positif untuk Liga 2. Menpora Zainuddin Amali menyatakan mendapat arahan dari Presiden Jokowi Dodo untuk mencari jalan keluar perkembangan Liga 2. Namun, ia juga menyebut pemerintah tidak mau mengintervensi aturan di PSSI dan PT LIB. Zainuddin Amali menekankan pemerintah Indonesia dalam posisi mencarikan jalan keluar untuk persoalan yang berimbas pada masa depan klub-klub peserta. Menpora mengatakan hasil pertemuan ini akan diteruskan oleh Yunus Nusi, Keketua PSSI Muhammad Tiriawan dan anggota EXCO PSSI. PSSI direncanakan menggelar rapat darurat guna membahas Liga 2 2022-2023 pada Jumat 20 Januari 2022.